Dengan segala kesuksesan yang kamu miliki Di sudut lain dari jiwa terdalammu Kamu dapat merasakan Bahwa hidupmu terasa hampa Meskipun secara materi Kamu dapat dikatakan orang yang sukses Jika kamu pernah mengalaminya Apakah ada sesuatu yang lebih Daripada hanya sekedar urusan duniamu Yang tak bisa memberi arti hidup yang sesungguhnya Bagi sebagian orang Kecerdasan spiritual bisa menjadi jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan ini Mari kita pelajari Sepuluh tanda bahwa kamu memiliki Kecerdasan spiritualitas yang tinggi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sang sejati Kecerdasan spiritual Adalah kemampuan seseorang Untuk mengembangkan dan memperkuat hubungannya Dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya Seperti Tuhan dan alam semesta ini Berbeda dengan kecerdasan intelektual Yang hanya fokus pada penguasaan pengetahuan Dan juga keterampilan teknis Kecerdasan spiritual melibatkan dimensi emosional Dan spiritualitas seseorang Dan berikut ini Adalah 10 tanda Bahwa kamu sudah memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi Pertama Kamu orang yang memiliki integritas Kamu tahu Bagaimana membedakan antara benar dan salah Dan selalu memilih melakukan yang benar Meskipun itu sangat sulit Ataupun tidak populer Kamu tidak akan pernah melakukan sesuatu Yang membahayakan Etika Moral Ataupun nilai-nilai pribadi dan sosialmu Tanda yang kedua Kamu memiliki empati Kamu selalu berusaha untuk memahami Bagaimana perasaan orang lain Dan menghargai berbagai macam perbedaan pada diri mereka Kamu tidak hanya menempatkan diri dalam posisi orang lain Tetapi juga meresponnya Dengan tindakan yang penuh belas kasih Tanda yang ketiga Kamu mampu melakukan Self-reflection Kamu tahu Bahwa melakukan introspeksi diri Adalah kunci untuk mengembangkan diri Untuk terus tumbuh Menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana Kamu tidak takut Untuk mengakui kesalahanmu Dan mencari cara untuk memperbaikinya Demi kebaikanmu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarmu Tanda yang keempat Kamu mampu mengatasi krisis hidup dengan tenang dan fokus Kamu percaya Bahwa ada hikmah dibalik setiap ujian Yang Tuhan berikan padamu Dan kamu selalu berusaha mencari pembelajaran Dan makna daripada setiap situasi dan kondisi apapun Tanda yang kelima Kamu memiliki pikiran yang positif Kamu selalu berusaha untuk melihat sisi positif Dalam setiap situasi Dan percaya Bahwa segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan tertentu Kamu tidak mengeluh ataupun meratangi nasibmu Tapi sebaliknya Kamu akan bangkit daripada kesulitan Dan terus menghadapi tantangan dalam hidup ini Tanda yang keenam Kamu mampu belajar Dari pengalaman hidupmu Kamu tidak melihat kegagalan Ataupun kesalahan Sebagai akhir daripada segalanya Namun justru Kamu akan melihatnya sebagai sebuah proses belajar Yang dapat terus membantumu untuk terus tumbuh Dan berkembang Menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya Tanda yang ketujuh Kamu mampu menerima keberagaman Menghargai perbedaan dalam budaya Agama Dan latar belakang Dan kamu juga akan merasakan Merasa nyaman berinteraksi dengan orang-orang Dari berbagai macam latar belakangnya Karena kamu tidak memandang rendah Ataupun mengecek orang lain Hanya karena perbedaan mereka Tanda yang ke delapan Kamu itu orang yang rendah hati Kamu tidak terlalu fokus pada dirimu sendiri Melainkan Selalu peduli dan mendukung orang lain Kamu merasa bahagia Pada saat kamu bisa membantu dan membuat kehidupan orang lain Menjadi lebih baik Tanda yang ke sembilan Kamu memiliki makna hidup Memiliki pengertian tentang tujuan hidup Dan kamu selalu bekerja Untuk terus mencapainya Kamu tidak hanya hidup sekedar menumpuk kekayaan Ataupun mencari kesenangan Tetapi memiliki pandangan yang lebih luas Dan menghargai nilai-nilai spiritual dalam hidupmu Tanda yang ke sepuluh Kamu spiritualis Kamu memiliki hubungan yang kuat Dengan sesuatu yang lebih besar Dan percaya Bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih mendalam Kamu tidak berhenti pada urusan duniawi semata Tetapi juga memperhatikan sisi spiritual Yang membantu seseorang untuk meraih kebahagiaan Dan juga kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat Itulah Sepuluh tanda Bahwa kamu telah memiliki kecerdasan spiritualitas yang tinggi Kamu dapat terus memperkuat nilai-nilai tersebut Dan menjadikannya Sebagai pandangan hidup Agar menjadi insan yang lebih baik dan berguna untuk banyak orang Sekianlah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton